Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya balik lagi di channel YouTube saya Kang Wahyu studio jadi di kesempatan kali ini saya tidak akan membagikan sebuah tutorial terlebih dahulu namun disini saya akan membagikan info bahwa di program aplikasi skripsi yang saya buat sebelumnya ini sudah ada versi terbarunya ya oke jadi sebelum saya demo bila ada yang belum pernah melihat program skripsi saya sebelumnya ini silahkan dicek aja kalian buka YouTube nya sendiri oke dan lanjut saya akan langsung mendemokan aplikasi saya yang terbaru jadi apa sih yang terbaru dari aplikasi saya ini saya akan coba login terlebih dahulu oke jadi fitur yang terbaru saat ini yang sudah saya buat yaitu kalau versi yang lama kita bisa meng-inputkan memilihkan barang disini secara manual ya misalnya disini aku wah misalnya disini aku wah nah disini muncul aku ya terus kalau di versi lama juga kita harus meng-inputkan transaksi baru secara manual misalnya ini kita kode transaksinya kita dan kita harus memilih barang secara manual dan sekarang kita tidak perlu melakukan itu lagi oke kita hanya cukup meng-upload data kita lewat Excel langsung kita demo in saja gimana cara upload transaksi via data Excel sebenarnya disini saya sudah punya data sampel data yang harus seperti ini ya kalian contoh disini nah disini saya punya contoh data Excel seperti ini jadi disini ada nama kode barang dan disini ada nama barangnya oke langsung kita demo in kita upload transaksi kita choose file oke kita pilih kita simpan nah oke udah sekarang kita cek data transaksi nah otomatis transaksinya akan ter-upload sesuai dari hasil Excel yang sudah kita buat tadi kita tidak perlu kita tidak perlu meng-inputkan secara manual bayangkan bila ada transaksi sekitar 870 dan kalian meng-inputkan secara manual pasti akan capek sekali dan sangat membutuhkan waktu yang lama dan seterusnya kelebihan dari upload transaksi ini kita tidak perlu repot-repot lagi untuk meng-inputkan data barang secara manual otomatis nama barangnya sudah ter-inputkan langsung jadi setelah jadi alurnya tadi setelah kita upload transaksi otomatis data barangnya juga akan ter-insert ya kita sudah punya 87 barang jadi seperti itu terus untuk dianalisa disini juga ada tambahan fitur terbaru disini kita hanya pakai 300 transaksi nah apa itu fitur terbarunya ini fitur lama disini juga fitur lama disini seperti ini nah fitur terbarunya kita saya yang kemarin sebelumnya sebelumnya di fitur lama disini tidak ada live ratio ya disini tidak ada live ratio dan disini tidak ada keterangan jadi di fitur yang terbaru ini saya sudah menambahkan rumus untuk live ratio di result association rule nya jadi misalnya jika konsumen membeli jus strawberry maka membeli jus jeruk oke dengan nilai support kesimpulannya confidence support nya 0,017 confidence nya 1 live ratio nya 6,667 dengan keterangan korelasi positif kuat ini kalian bisa samain bisa kalian cek di rapidminer nantinya oke jadi saya sudah mencocokkan dengan aplikasi rapidminer dan hasilnya sama oke jadi itu saja fitur terbaru dari saya apabila kalian berminat saya akan tinggalkan nomor WA saya di bawah komentar dan silahkan order langsung oke saya tunggu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kodi selamat menikmati 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 selamat menikmati